Aku berjalan Kesuksesan Fidi Aldiano dalam karir tentunya tidak lepas dari peran ibu bunda tercintanya yang selama ini selalu mensupport dirinya menjadi seorang musisi Ya, sang bunda memang mengaku selalu mendukung segala aktivitas Fidi dalam segala hal Bahkan meski Fidi terasa sukses dan terkenal seperti saat ini Sang bunda juga merasa bahwa Fidi tidak mempunyai perubahan Masih mempunyai sifat yang sama yaitu santun terhadap orang tua dan juga manjar Alhamdulillah sih dia walaupun udah seperti ini kondisinya Dia masih tetap santun dan hormat sama orang tua Untuk anak-anaknya manjanya Untungnya dia masih konsisten dalam hal itu Kayaknya kalau semua orang kalau udah ketemu nyokap jadi tetap jadi akan forever mamis boy sih kayaknya Tapi gak Fidi aja sih, adik-adiknya juga kayak gitu Kayak kalau seri keluarga gue kayak Yaudah jalan kayak gitu Jalan kayak gitu Nyokap yang kadang-kadang kalau misalnya di mall kadang-kadang kayak suka di Dasar tuh orang tua Ketau diri Dasar jalan sama berondong gitu Anaknya gitu Jadi sebetulnya udah memang udah kita selalu begitu sih Dengan adik-adiknya juga kayak gitu Sang bunda memang tidak hanya memberi dukungan dalam karir Fidi saja Urusan asmara pelantun nuansa bening ini Sang bunda juga selalu mensupportnya Bahkan meski Fidi belum mempunyai planning Kapan dirinya siap menikah dengan kekasihnya Sheila Dara Ibu nanya tersebut juga tidak menuntut dan menjawabnya dengan lebih santai Planning kan selalu kita kan manusia boleh planning kan Keputusan kita tunggu aja nanti Gak, gak gimana-gimana Dan dulu mah begini-begini aja mas Semua keputusan ntar ujung-ujungnya di tangan gue juga sih sebenernya Tapi kalau keluarga gue tau keluarga supportnya luar biasa aja gitu Ya itu yang gue bilang gue Yang kali ini gue emang serius Seriusnya Tapi maut-mautnya bukan yang kayak Kalo dulu kan masih kayak pacar main-main Yang kayak masih gimana gitu Tapi kan sekarang udah lumayan udah agak dewasa Jadi udah yang lebih agak serius Tapi udah dewasa sekarang mam insya Allah Tapi itu prioritasnya masih karir banget gitu Karena gue masih ngerasa umur-umur sekarang produktif banget Kalo menurut gue pribadi sayang kalo misalnya gue udah settle down sekarang